Halo YouTube kembali lagi di channel Danang Sularso Wicaksono di video kali ini gue akan membahas mengenai RC Hobi ya jadi gue mau cerita sedikit ya tentang tren RC hari ini saat ini ya jadi saat ini ya penggemar RC terutama untuk RC Car kebanyakan itu sedang beralih ke RC kotor maksudnya adalah RC Offroad Adventure Speed Offroad dan sebagainya ya jadi yang luar yang kotor-kotor ya dibanding seperti RC on-road ataupun drift walaupun tetap ada peminatnya Oke jadi di video kali ini gue akan bagikan ke kalian ya project gua untuk membangun satu unit RC yaitu adalah RC Rally Oke karena sebelumnya udah pernah main drift udah pernah main on-road juga off-road dan kali hari ini gua lagi ngebangun RC Rally Kenapa karena menurut gua kalau Rally itu dia ada real carnya ya mobil aslinya jadi bisa dipajang juga dan juga kalau mobil Rally itu bisa dimainkan di segala medan ya walaupun terutama medan jalan asmal ataupun tanah ya Oke kemarin kemarin ya malam kemarin malam gua baru aja COD-an dengan salah satu penjual RC ya dan gua dapetin infonya itu di OLX nah semalem gua ada COD-an dan gua mau tunjukin kalian ini dia paketnya jadi di dalam box pel-pelan ini ya ini ini adalah RC ya yang merek yang penjualnya itu udah enggak pernah mainin lagi nih gua dapet murah ya sekitar 1 jutaan satu box ini dan isinya itu macem-macem ada ada satu unit RC dan spare pot printilan lainnya kalau dari kondisinya ya udah kita lihat barang-barang aja ya gue juga penasaran karena semalem sepintas aja sih transaksinya ya karena lihat barang udah oke ya udah langsung aja dibungkus dan sekarang gua mau buka kita mau cek lebih detail lagi oke nih diikat ya karena semalem pakai motor wcudnya sekarang kita buka ya nah ini dia isinya yang ada di dalam box ini Oke kita keluarin bareng-bareng jadi ini pertama ada bodi bodi di Nissan GTR ini R32 oke gua keluarin remote-nya dulu ya ini remote rawan HSP ya Buan HSP GT2 Oke pinggirin dulu dan ini bodinya dapat bonusan bodi ya kondisinya kotor banget kayak nggak pernah dimainin ini berdebu ya kalau dari bahan ini kayaknya Tamiya brand Tamiya nah kan depannya lampunya bolong buat bolongnya satu doang ya kayak nggak apa-apa nanti kita coba dibersihin dulu dirapihin lagi ya lalu ada lagi kita dapat baterai baterai NIMH baterai NIMH ini juga udah agak kebuka ya tapi nggak tahu masih nyala pangka nanti gua cek lalu dapat baterai lagi ini NIMH 1800mAh kayaknya ini bawaan HSP nah ini ada ISC ISC bonus katanya kemarin dia bilang lumayan ya ISC mirip bawaan HSP nih cuma kalau kondisinya gua kurang tahu lalu lalu disini ada universal dog bond dapat dua ini bukan bawaan HSP nih kayaknya aftermarket dari Cina tapi lumayanlah buat spare aja kalau nanti ada yang hilang atau rusak oke selanjutnya ini dia RC nya oke gua pinggirin dulu sini lalu ada apa lagi ya tinggal terakhir itu ya tinggal yang terakhir itu adalah ban cadangan ini banyak ban drift ya terus diri pen kondisinya seperti ini wah ini malah ada yang gompal ya udah lah ya bonus ini nggak apa-apa kalau yang lain sih oke lah ya buat panjangan aja kali ini ban nya oke sekarang kita kepoin nih mobilnya jadi nih mobilnya adalah basic HSP flying fish kalau bodinya sih ini adalah bodi gede ya quick drive nah ini udah ditambahin aksesoris sama yang punya pakaiin lampu strobo oke sebentar ya oke kita buka bodinya nah kalau kondisi bodinya seperti ini ya bodi gede nya masih lumayan oke lah top ini kayaknya untuk lingkar rodanya ini udah dilebarin ya oke oke nah untuk kitnya seperti ini ya kalau secara visual ini masih lumayan deh masih agak bagus ini gua dapet elektroniknya dinamanya pakai Tamiya 540 Tamiya terus servonya servo Sanwa Sanwa yang SRM ya yang murah terus ISC nya ISC ganti ya ini udah ganti waterproof sih ini katanya seperti ini seperti ini BDSC ISC S10 RTR kalau speknya ampere nya gua kurang tahu mungkin nanti coba searching ya terus ini ada receiver oke kalau dari kelengkapan kitnya sih ya kelengkapan kitnya masih lumayan lah nah ini nanti bakal gua rombak habis jadi kit rally dan ini nanti elektriknya gua angkat semua gua ganti pakai brushless yang waterproof ya berhasilnya yang murah aja lah enggak terang enggak usah mahal-mahal karena ini buat funnya bukan untuk rest kalau dari transmisinya ya pergerakan roda gigi dan lain-lain ini masih okelah masih enteng tapi nanti bongkar dulu semua terus kita tapi lagi oke dan nanti gua mau ngasih tahu nih apa aja part yang bakal gua ganti atau gua modif ya jadi yang pertama itu yang pertama shock ini nanti gua ganti jadi karena ini shock basi bawaan HSP ya pakai yang bigbore sih kayaknya lebih mantep terus untuk swing amnya ya armnya ini kanan kiri nanti gua bakal gua bikin lebih agak lengkung lagi ya ke sampai kebawah sini jadi dia lebih cingkrang terus ini kan ada tahanannya ya di sudut sini nih sorry di sudut sini nah ini nanti gua papa sedikit lah jadi dia bisa lebih tinggi lagi ya untuk spurgear nya sendiri ini kondisinya masih oke lah masih bagus ya terus nanti coba gue hitung rasio gearnya biar gue bisa nentuin berapa kavi atau berapa turn dari motornya untuk kopelnya dan lain-lain masih oke masih oke nah ini untuk bawahnya ya bawahnya kondisinya seperti ini plastik asli belum ada yang gimana-gimana Oh ya nanti paling depan gue ganti ya depannya gue ganti pempernya biar enggak terlalu kepanjangan karena kalau buat rally ada tanjakannya itu dia mesti yang ini ya mesti yang pendek dari center roda depan ya jadi seenggaknya dia bisa langsung nanjak kalau misalkan ada tanjakan ada gundukan tanah pas di sirkuit oke oke itu aja dulu eh di video kali ini ya dan saran gua buat yang pengen main ya kalau nggak mau keluar budget banyak terus mau ganti tipe jenis ata mau ganti jenis RC atau tipe RC nya kalian bisa coba beli yang basic dulu aja nanti kalian bisa upgrade sedikit-sedikit sambil menambah skill kalian ya tentunya juga perhatian buat temen-temen yang terutama newbie ataupun yang baru mau main kalau beli second itu kalau bisa sih COD ya atau bisa transaksi transaksi online dengan melalui rekening bersama di marketplace seperti Tokopedia Shopee dan lain-lainnya jangan sampai transfer begitu aja dan barangnya nggak nyampe Oke karena itu udah klasik banget ya masalah kayak gitu jangan lupa jika suka video ini klik like lalu subscribe buat yang belum subscribe terus juga share ke temen-temen kalian sesama penghobi RC ya lalu aktifkan tombol lonceng agar kalian bisa mendapatkan video lanjutannya dari video ini Oke terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati